Dari dulu, gue udah ada setup impian gue Nah, masalahnya setup impian gue tuh gak pernah tercapai-capai guys Tapi guys, tahun ini semua itu tercapai guys Tapi guys, step 1 kita harus mulai desain setupnya dulu guys Dan desain dimana lagi kalau bukan di Minecraft Apa coba? Ya, jadi kita harus buat ruangan dari kamar gue dulu Yang ada di Gaming House Brutal ini ya Ya, jadi ini dia kamarnya guys Ini adalah luas dan lebar bangunan Maksudnya ruangannya ya Pertama, kita harus bikin temboknya dulu ya Oke, jadi ini dia ruangannya Kira-kira ya tinggi dan lebarnya udah sama Ini by the way, ini mungkin ketinggian kali ya Mungkin harusnya segini guys Nah, jadi ruangannya udah jadi Sekarang kita harus mulai desainnya dulu Nah, disini gue bukan desain untuk kamar gue doang Disini gue harus desain kamarnya Asep juga ya Misalnya gue sama Asep ini adalah satu kamar Jadi disini gue akan desain dia pake single bed Dan gue punya nanti disini menjadi king size Itu adalah cita-cita gue guys Nah, oke disini gue udah buat PC gue tempatnya dimana Dan juga disini frame-nya ya Frame dari kasurnya nanti kita jadiin Kayak di atas gitu ya kasurnya Atau sebutannya bisa dibilang Mezanin ya guys ya Ya guys, jadi gue bingung banget Daerah sini itu mau gue PC hadepin sana Atau hadepin sana Jadi ke jendela gitu ya Soalnya kalo begini guys Gue kayak kurang nyaman ya Terus juga Masalahnya jadi keliatan sempit ya Jadi kayak jarak dari sini Kesini Itu sempit banget Karena disini nanti gue mau kasih tangga guys Kita pake kayu yang berbeda aja Nah, disini kita harus kasih tangga Cuman masalahnya Kita tidak punya space yang banyak ya Jadi ini kayak Gue masih gak ngerti nih Kayak mau setupnya ntar gimana Kalo begini guys Kita mending gini aja Kita pindahin ini semua Satu blok ke samping Boom Oke PC gue Ntar kita coba disini dulu ya Nah, ntar setup PC gue ntar jadinya begini Ntar kursinya disini Ya, jadi semua ini gak perlu akurat banget Karena ini masih desain perkiraannya guys Jadi kira-kira semua guys Lo tau sendiri guys Namanya juga Minecraft Ya gitu ya guys ya Rada suram Oke, jadi ini semua udah jadi guys Ya, jadi kita mau tambahin meja Di sebelah kasurnya guys Jadi ini nanti untuk taruh-taruh barang ya Disini juga kita harus taruh-taruh barang nanti juga Biar kita kalo taruh barang gak jatuh-jatuh ya guys Oke, jadi ini desain perkiraannya guys semua Dan disini Gue harus panggil kontraktor interior Untuk ngedesain yang lebih presisinya lagi Desainnya adalah untuk membuat bagian ininya ya Mezaninnya guys Atau kasur tingkatnya Kita langsung call dia aja Dan mungkin kalian kenal kali ya Si dia siapa Nah, ini guys Gue udah panggilin temen gue Yang kontraktor ya guys ya Jadi dia akan membantu gue Dalam desain kamar ini Lebih baik lagi diri live Oke Ini namanya Raffel ya guys Kalo kalian belum tau guys Let's go Budapak is Raffel men Rahmat Nah, nah, nah It's not rahmat is Raffel Oke guys, anyway Lu bisa liat ya Vel Ini jadi desain yang gue Pingin ya Di kamar gue nanti What do you think? Lu, lu bikin di Minecraft Iya Jadi, gue butuh lu Untuk desain ini semua di AutoCAD nanti ya Pokoknya gue serahin ini semua ke lu Oke Dan gue coba butuh lu desain Ukuran-ukurannya kasih ya Ukuran ruangannya Oke, sip Thank you Vel Oke Vel Udah seminggu Dan gue mau liat hasilnya ya Gue mau liat hasilnya Vel Oke Ini udah ada hasilnya ya Dari sesuai yang Minecraft lu kemarin Oke Ini kita mulai dari Pilihan lu dulu deh Oh This is your bed Jadi ini Kalo lu liat ukurannya tuh 200 2000 mm Berarti maksudnya 2 meter Dari sini ke sini Oke, ya Kalo misalnya liat dari Ukuran kamar lu Gue bisa liat ini Buat Ininya nih Buat si tangganya Dia kira-kira 35 cm Kita liat dari sini Kita ukur dari sini Oh 37 cm Tambahin sempit ya Actually enggak bro Sebenernya 37 cm itu Itu udah standar Nyaman lah Untuk kalo misalkan Buat naik turun tangga Oh Lu bayangin aja ini meja Terus ini tangganya Ini lebar bro Tapi gue ada alternatang tangga Lu mau yang kayak gini Atau mau yang simple kayak gini Mendingan yang kiri gak sih? Yang kiri iya sih Lebih simple Buat budget juga Maksudnya lebih aman Kalo ini kan lu liat loh Besinya bakal Berapa banyak lu butuh Yaudah Kita pake desain yang ini aja ya Menurut gue Nah, yang punya asep gimana Yang punya asep Nah, ini yang punya asep nih Wuuu Nah, yang punya asep yang single bed Si asep kayaknya gak mau Dari drawernya dia Yang itu atasnya tuh Oh, jadi dia cuma pengen Meja doang disini ya? Iya, iya Paling itu doang sih Revisinya Bisa, bisa, bisa Kalo tangganya Mau yang kayak biasa aja Atau mau yang kayak lu? Kalo menurut dari ruangan sih Dari ruangan gue Dia biasanya yang Tangga Yang tangga manjat gitu loh Tangga manjat yang biasa Yang leather gitu? Iya, kayak leather gitu Bukan yang kayak gue punya Injakan kakinya tuh Gue bikin besi bulet ya Jangan besi kotak Oke, biar gak sakit Oke, oke Sip Thank you, man Tinggal gue kasih ke Tukang besi Easy, bro Alright, bro Oke, tinggal tunggu Kasernya jadi, guys Tapi sebelum itu Gue harus belanja yang lain dulu ya Guys, jadi gue udah beli nih ya Bardi-bardi Iya, guys Ini ada Bardi air purifier Biar Apa namanya? Biar ruangan disini Lebih ini ya, guys Lebih clean ya Lebih clean sama Hidup udara lebih seger gitu Terus disini kita ada lampu, guys Ada lampu berdiri, guys Kayak tiang ini Terus sama lagi, guys Belum dua ini, guys Sebelakangnya juga, guys Iya Iya, ada lampu-lampu lagi ya, guys Jadi ada enam lampu Kalau kalian lihat disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Yang di tengah-tengah sini Nggak gue ganti Emang sengaja Sekarang gue mau coba Pasang ini semua ya, guys Jadi gue mau coba ini sih Pasang air purifier dulu, guys Kita lihat ya Hasilnya gimana Guys, ini dia air purifiernya Sudah gue pasang Sudah gue install Dan nyalanya Sudah mantap ya, guys Damn Pernyataannya ada termos Di sebelah kiri Kenapa? Karena colokan di dapur Kurang ya Jadi sementara Gue taruh situ dulu Ya, guys Item kedua Yang paling gue penasaran ya Ini light pole ya, guys Gue belum pernah beli ini Dari Bardi Kalau lampu-lampu yang Ini, guys Yang atep-atep ini Gue udah sering beli, guys Dulu di rumah Jadi sekarang Gue mau coba yang ini ya Penasaran gue, guys Kualitasnya kayak gimana gitu ya Jadi ini Cara connect-nya itu Ada colokan, guys Di sini Jadi kita harus colok ini Kayak begini Nah, kita udah Kalau udah masukin gini, guys Tinggal colok ke dalam Dan jadi, guys Tiang Satu tiang tinggi ya Jadi setelah gue copot Atasnya, guys Ternyata di atasnya Nggak ada konektornya lagi ya, guys Sedih, guys Gue tadi mau bikin Kayak tower tinggi, guys Cuma ternyata gak bisa ya Ternyata Jadi limitnya emang cuman sampai Satu, dua, tiga, empat ya Empat doang, guys Dan ini tingginya Ya lumayan, guys 160-an ada ini Kita udah instalasi Ini ya, guys Tiangnya, guys Udah RGB semua nih Ntar, badai nanti Gue taruhnya disana Di sebelah meja gue Dan sebelah meja gue Atau nggak Gue taruhnya di belakang kasur gue, guys Gue belum tahu Ntar anaknya gimana Gue mau coba lihat-lihat dulu nanti Ada siap party, belum? Jadi, oh Nih, guys Saya asep udah balik, guys Nih Asep, ya Anak Napi mana? Aku abis pulang dari Tangerang, guys Kembali ke rumah Gih Anja Udah lama banget ya Dia hilang sampai 3 hari Lu kangen ya? Nggak 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 Lu nggak liat ya Man lu pulang-pulang Disambut Dengan tentara Bardi Bu What? Rumah teknologi nih, Seth Guys, gue nggak siap jadi rumah teknologi Lu bayangin Gue cuman bilang Oke, Google ngaji Lu liat sini, Seth Lu liat sini, Seth Lu gong-gong duit Lo liat di pojokan sana ada tiang 2 biji Ini tiang lampu ini Pacara lu Nggak lah, ini lu liat nih Ini kita bisa kontrol pakai remote ya Semuanya di sini ya Canggih Bisa, nanti lu konekin bisa Bahkan air purifier-nya juga sama Kita bisa kontrol dari HP Semua ini bisa dari HP Come on Next, lampu ini Kita harus pasang nih, Seth Tapi BTW ini Ini gini doang Nyalakan gini dong Nggak lah, ada mode-mode lainnya lah Kalau nyala gini doang Cuman kayak biasa aja gitu Ya, biasa aja kan Lu mau yang ini nggak Biar dengerin musik kita nih Kalau kita ngomong Dia harus nyala sendiri, bos Wah Gila Jere, lu sumpah co Ini bener-bener Ngabisin duit, Jere Lu nggak rugi apa? Bro, nggak bro Ini semua demi kesuksesan kamar ini Jangan lupa dengar fiksi misi kita di GH ini ya Pengen jadi kamar apa? Bangsawan ya Kamar bangsawan guys Yo guys Setelah 7 minggu Gue akhirnya Bersih-bersih Ini rumah ya guys ya Kamar gue jadi kayak luas banget rasanya Jadi kosong ya Karena kasur 24 juta Gue udah nyampe guys Gue udah beli bed covernya Bahkan tadi gue udah pake ya Gue ngetes Dan itu enak banget ya guys Ini totalnya Itu aja ada 1,5 juta guys Miskin Lu siap nggak lu kasur gue? Dateng bro Tuh mobil packingnya tuh Anjir mahal banget Cut dulu ya guys Kita nggak bisa nge-vlog guys Karena ini kasur berat banget Dan harus diangkat rame-rame guys Baru balik loh Itu buat 5 orang anjing 1 giga bisa disini Ini Asep, gue Kevin, Lady Gimana? Bro, tebak bro Ini harganya berapa? 5 juta 5 juta Lebih Hah? Berapa? 24 juta Ini 24 juta anjing? 24 juta co Beneran co Ini satu kemarin aja Masuk anjing Makan deh co Nggak bohong co Cape banget Gue dorong kasur ini Nggak bisa co Dorong ke Dorong kayak gini guys Dorong disini Geser dikit ya Nggak bisa aja Terus sekarang gimana? Dorong lagi Abis diangkat Mari dikit deh Guys Akhirnya gue udah mandi Dan gue sekarang mau cobain Kasur 24 juta gue guys Tapi sebelum itu guys Gue mau kasih tau bahwa Ini kasur adalah salah satu mimpi gue Gue suka banget Dari dulu masalah kasur Dan ini adalah 100% latex Dari spring air ya guys Size-nya king size Ini 2 meter guys ya Kita coba sekarang guys ya 3 2 1 Woo Enjing co Oh my god Enak banget sumpah Jadi ini ya guys Ini feelnya ini Rada firm Tapi juga nggak terlalu Keras banget Jadi ini bener-bener Bikin tulang kalian lurus Jadi enak banget sumpah Akhirnya guys Gue seneng banget Guys Ini salah satu mimpi gue terwujud guys ya Bisa beli kasur mahal begini guys Let's go Belum selesai di kasur guys Kita masih ada rangkanya Kita masih ada setup lampunya Dan juga masih ada setup lain-lainnya juga guys ya Jadi kalian tunggu aja guys Untuk hasil terakhir dari setup 100 juta gue guys Let's go Alright guys Jadi gue baru dateng lagi guys Ini untuk topper ya guys Jadi ini untuk lebih muruk lagi kasurnya Jadi kayak di hotel-hotel guys Kasur gue ganteng Am I right Neven? Gak gue Satu layer gini aja nih Satu layer tipis ini ya Satu juta men Sejuta Sejuta jo Anjing Tambah spraynya 1,5 Kasur 24 Jadi total-total 26 juta nih Untuk kasur gue dong Gade I'm a king men Yee aku miskin Guys setelah sebulan saya menunggu guys Akhirnya Kasur tingkat gue harusnya hari ini dateng guys Satu jam lagi akan dikirim guys Aduh tapi Gue masih mageran ya di kasur ya guys Jadi kayak gitu ya Ini ada Neven juga Si Kinkil guys Anyway Kita akan nunggu Kasurnya dateng guys Dan kalian lihat guys Seberapa banyak barang yang harus gue pindahin Kita pertama harus angkat kasur ya Ya ngapain ya Yes sir Let's go Woohoo Ngantuk anjing muka gue Guys kita dah Kasur dah Disini udah bersih semua Tapi gila guys Debunya disini banyak banget ya Gue harus bersih-bersihin Dan disini guys Kita harus naik dulu ya Ya guys Vakum-vakum guys Anjing Nyo nyampe ya guys ya Dengio Ya Sudah siap gak Kasur Apa kamar bangsawan Kamarnya sih gila tuh Ini kan kelas 1 deh Iya Tapi abis ini Kasur disini loh sekalian Aduh Mahal vinil lagi anjing Lihat-lihat guys Harga vinil tuh Untuk kamar gue tuh Sekitar 6-7 jutaan Kan kontak Guys Mahal banget Sekarang Gue lagi dudukin Kasur gue guys Kasur mahal gue Gue lipat anjing Anjing Gue taruh di lantai Langsung kotor men Oh my god Ini punya gue udah selesai Tinggal pasang tangga Untuk atasnya nih Pake kardus dulu ya Sementara Burik diket Gak masalah guys Ntar kita upgrade Kasur gue udah selesai tuh guys Hehehe Anyway Sekarang kita pasang Punya aset ya guys ya Guys AC-nya deket banget Guys Jadi kasur gue udah selesai semua Tapi masalahnya guys Masalah-masalahnya banget Lantai kotor banget ya semua Dan gue belum bersih-bersih lagi Jadi kalian guys Langsung lihat aja hasil akhirnya guys Let's go Oke guys Akhirnya dateng juga nih guys Triplek untuk bawa kasur gue Ini dia bahannya melamin ya guys Jadi dia tuh kena ginjalong Jadi bawahnya biar keliatan rapi Sama ini kita kayu juga udah dateng nih guys ya Ini untuk nanti tangganya guys Tapi guys Barang yang paling penting dari semua ini Dari tiga barang ini Yaitu adalah Speaker guys Akhirnya speaker gue dateng guys Yamaha HNS 777 Jadi itu ada speaker tower ya guys Kalian harus liat sendiri Ntar bentukannya kayak gimana Soalnya gila banget ya Gila banget Guys Kita unboxing dulu nih guys Tau speaker bro Tau speaker bro Tau speaker bro Tau speaker bro Gede pisang Wah Kills Dibat lagi Ini harganya dua ini adalah 11 juta Damn Siap bro Di kamar kita Kita jadiin bioskop guys Apa nih Kulkas cuok Ini namanya dispenser Dispenser Lihat guys Nah ini tinggal pasangin dong Ini grill ya Biar gak debuan aja Tapi biasanya kalau orang-orang audio file Itu biasanya dibuka Karena mereka suka ngeliatin bulat-bulatnya Wah gila ini mirip dispenser di rumah gue nih Gila kan dispenser guys Kita udah pasang kakinya Sekarang ini kita bantuan sama tapak ya Untuk pasangin kabel ya guys Kita akan tes masuk ke audio mixer kita Yang kemarin baru beli juga nih ya Bonus ini kita baru beli lemar juga ya Akhirnya dateng juga guys Barang terakhir Setup terakhir gue temen Setup terakhir gue Ini adalah amplifier dari Yamaha lagi ya guys Tuh-tuh guys Yoi anaknya ya hampa banget Ini guys Udah cinema DSP Step terakhir dari setup gue ya Kita tinggal potong ini Dan kita selesai ya Guys It's Morbin time Jatuh anjing kayu di atas Yo this actually is strong Sekarangnya akhirnya udah ada kayu ya Pikirnya kita bisa nyek-nyek ini ya Jadi guys Ini sebenarnya ada kesalahan teknis guys Seharusnya tangga gue disana Dan tadi yang kalian lihat guys Tangganya begini ganti disini Tapi kita gak bisa langsung puter guys Kita harus bohong lah semuanya dulu Baru kita puter Kita baru angkat Kasurnya lagi ulang Berat banget guys Sumpah guys Gak bohong guys Ini tadi kecelakaan juga asep ya Gak bocor nih enjing Tadi jadi asep gini lah guys Kita kan lagi dorong-dorong kan Asep di pojokan hondo guys Puh Sampai jumpa guys Terima kasih telah menonton!